Nah, ini kembali. Ya, gila ya. Saat ini Anda bermasalah, Anda harus maca. Selama ini ngapain aja? Anda cuma menggunakannya tanpa pernah mau merawatnya. Habis gimana? Nggak tahu cara merawatnya. Karena Anda minim wawasan. Karena Anda merasa edukasi seksualitas ini tabu. Akibat dari pola-pola menyimpang, minimnya wawasan. Dan karena menurut kebanyakan dari Anda semua bahwa edukasi seksualitas ini tabu. Saat merasa tabu inilah, Anda mulai minim wawasan. Nggak tahu harus kemana, akhirnya dari ketidaktahuan ini menimbulkan keluhan-keluhan. Seperti yang Anda sampaikan, ejakulasi dini. Percaya atau tidak, saat otot ini Anda lupakan multifungsinya. Satu, pembuktiannya Anda akan mengelukkan ejakulasi dini. Yang kedua, kinerja organ reproduksi mulai terganggu. Kenapa? Karena artinya, saat otot ini kondisi rusak, seluruh organ reproduksi pria bekerja tanpa balancing. Kalau Anda semakin bingung, bayangkan ini sebuah kendaraan bermotor. Pasti ada olinya tuh. Darah Anda itu olinya. Bayangin kalau kontribusi darah mulai berkurang. Mesinya pasti mulai ngadar tuh. Sedangkan kubokosigus muscle itu remnya. Kalau ada remnya, pasti ada gasnya. Dan saat kendaraan dilengkapi rem, bukan semata-mata supaya pengendara tidak mengalami tabrakan. Tapi untuk melengkapi gas Anda, balancingnya. Bayangkan saat Anda berkendara, meskipun Anda merasa aman-aman saja, Anda tidak membutuhkan rem misalnya. Kemudian rem Anda lepas, Anda taruh di rumah, dan Anda berkendara karena terlalu pede, tidak mungkin tabrakan. Tidak butuh rem. Apakah benar Anda lepaskan remnya? Tidak. Dia tetap terletak di situ. Karena siapa tahu, sewaktu-waktu Anda membutuhkannya. Saat Anda injek rem, saat berkendara, bukan berarti akan terjadi tabrakan. Satu yang Anda ingin tanyakan. Kalau Anda bertanya-tanya, apakah kaitannya organ reproduksi pria dengan penahan sperma? Anda balik tanya lagi. Apa tujuan Tuhan menciptakannya dan meletakkannya tidak jauh dari seluruh organ reproduksi pria? Itu jawaban anak berhabis. Kalau memang tidak ada kaitannya, kenapa tidak diletakkan di kaki saja penahan spermanya? Supaya saat dia ngadat, dengan mudahnya dibeneri. Kenapa tidak di tangan atau di pergelangan tangan saja otot ini diletakkan oleh Tuhan? Supaya saat kurang berfungsi dengan baik, hanya dengan pijatan atau di putak-putak dikit, dia bisa berfungsi dengan baik. Sengaja diciptakan Tuhan tidak jauh-jauh dari seluruh organ reproduksi pria, supaya Anda semua memiliki tanda tanya besar. Kenapa ya? Kok ditaruh di sini? Pasti Tuhan punya rencana. Itu yang seharusnya Anda cari tahu. Klien dari Jawa Barat, sekitar Bogor ya bang? Ya. Dari Bogor, usia 40 dan sebelum mana mulai vlog ini, sedikit cerita tentang klien Bogor ini. Usia 40 dari Bogor dan perjalanan menuju salah tiga naik apa bang? Naik bis. Naik bis berapa jam bang? Berapa ya? Jam 6 sampai jam 6 lagi. 12 jam. Keluhannya bang? Ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Tidak konsisten. Ereksi tidak konsisten. Udahlah, tiba-tiba layuk bang. Tahu-tahu daun. Untuk ereksinya sulit enggak? Enggak. Kalau ereksinya mudah? Iya, mudah. Mudah sekali. Ini sebuah kasus ini mungkin bisa untuk materi supaya Anda sedikit ada edukasi tentang seksualitas. Kalau Anda mau menyadari sebenarnya begini. Pria, bahkan pria muda ini sebenarnya membutuhkan edukasi mengenai seksualitas. Tentunya yang ditujukan untuk menghindari risiko-risiko seperti yang Abang sampaikan ini. Bagaimana supaya saat organ penting Anda nanti, saat berperforma tidak mengalami hal seperti ini. Karena saat ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan vitalitas, tentunya ada sebab. Itu kenapa menimbulkan akibat. Pertama, Anda mau kupas mengenai Ejakulasi dini. Tuhan menciptakan sebuah alat kecil yang dinamakan pubococcus muscle yang secara anatomi Anda semua tahunya organ ini difungsikan untuk menahan laju cairan. Baik air seni ataupun firma. Benar, tugasnya secara anatomi memang untuk membendung laju cairan. Kalau saat beraktivitas seks, supaya tidak mengalami Ejakulasi dini. Tapi, yang Anda tidak ketahui adalah bahwa sesungguhnya tujuan utama Tuhan menciptakan pubococcus muscle bagi pria bukan hanya untuk sekedar membantu menahan laju cairan di saat yang seharusnya tidak memungkinkan atau belum matunya. Coba Anda pikirkan kembali, masa sih Tuhan sampai segitu pedurinya, nih kamu biar mainnya bisa lama tak kasih alat ini. Bukan. Jadi tugas utama dari pubococcus muscle ini diciptakan Tuhan sebagai balancing, kontrol, penyeimbang, sebagian besar dari organ reproduksi pria baik secara eksternal ataupun internal. Otot ini memiliki multifungsi salah satunya yang Anda pahami untuk menahan laju cairan. Tapi, ini hanya tugas kecil dia dari sebagian besar tugas beratnya. Supaya Anda tidak mengalami gangguan ereksi, sulit on, lembek, tau-tau down, alat ini tidak boleh rusak. Apabila kemudian Anda bertanya-tanya, apakah kaitannya organ reproduksi pria dan ini banyak sekali belasan bahkan penis dan pestis yang terletak dalam skrotum itu hanya sebagian kecil dari seluruh organ reproduksi pria secara eksternal. internalnya banyak sekali. Saya ulang lagi, kemudian apabila Anda tanyakan, bagaimana mungkin, apakah kaitannya organ reproduksi dengan pubococcus muscle? Satu yang Anda ingin tanyakan. Kalau Anda bertanya-tanya, apakah kaitannya organ reproduksi pria dengan penahan sperma? Nah, anak balik tanya lagi, apa tujuan Tuhan menciptakannya dan meletakkannya tidak jauh dari seluruh organ reproduksi pria? Itu jawaban anak rapis. Kalau memang tidak ada kaitannya, kenapa tidak diletakkan di kaki saja penahan sperma-nya? Supaya saat dia ngadat dengan mudahnya dibeneri, kenapa tidak di tangan atau di pergelangan tangan saja otot ini diletakkan oleh Tuhan? Supaya saat kurang berfungsi dengan baik, hanya dengan pijatan atau di utak-utak dikit, dia bisa berfungsi dengan baik. Sengaja diciptakan Tuhan tidak jauh-jauh dari seluruh organ reproduksi pria supaya Anda semua memiliki tanda tanya besar. Kenapa ya? Kok ditaruh di sini? Pasti Tuhan punya rencana. Itu yang seharusnya Anda cari tahu. Kalau Anda sudah berhasil menemukan jawabannya, Anda juga harus berhasil menemukan cara untuk menahan atau mengatasi keluhan Anda ejakulasi dini dalam hal ini. Apabila otot ini benar-benar Anda terapkan multifungsinya, sesungguhnya untuk menahan laju cairan itu mudah saja. Karena otot ini diciptakan Tuhan, sejatinya bukan hanya dalam kondisi yang sangat lentur alias elastis, tapi juga otomatis. Akibat dari pola-pola menyimpang, minimnya wawasan, dan karena menurut kebanyakan dari Anda semua bahwa edukasi seksualitas ini tabu. Saat merasa tabu inilah Anda mulai minim wawasan. Tidak tahu harus kemana, akhirnya dari ketidaktahuan ini menimbulkan keluhan-keluhan seperti yang Anda sampaikan, ejakulasi dini. Percaya atau tidak, saat otot ini Anda lupakan multifungsinya, satu pembuktiannya Anda akan memilukan ejakulasi dini. Yang kedua, kinerja organ reproduksi mulai terganggu. Kenapa? Karena artinya saat otot ini kondisi rusak, seluruh organ reproduksi pria bekerja tanpa balancing. Tenis dan tesis itu hanya yang tampil di luar. Peran mereka bagus atau tidak, tidak lepas dari peran internalnya. Ini yang Anda tidak tahu. Jadi saat mengeluhkan sulit ereksi, lempek, tau-tau down, ini sebenarnya tidak salah apa-apa. Biasanya dalamnya sudah ada duluan. Nah, saat ada duluan ini, Anda harusnya flashback apa yang Anda lakukan selama ini. Mungkin malas olahraga, asupan tidak dijaga, olahraganya tidak tepat sasaran. Pola-pola menyimpang, bukan hanya pola sek. Banyak pola yang mengarahkan Anda ke hal negatif. Misalnya, pengen kuat, minum ugat pulang. Apalagi belinya sembarangan. Pengen nahan lebih lama, dicekiklah. Batang penis, itu salah besar. Karena kontrolnya bukan ada di sini. Kalau Anda mencekiknya seperti ini, atau mencekiknya di bawah skrutum, itu seperti selang yang menguncurkan air. Anda tidak matikan dari kerannya, tapi Anda cekik selangnya. Kira-kira bermasalah tidak lama-lama disini. Bermasalah. Yang di sini tetap dorong, Anda cekik di sini. Gitu. Ini, tidak ada tulang, tidak ada okop. Dia hanya berisi perawang-perawang kecil. Saluran penghantar firma dan air seni. Tabung untuk menampung darah, supaya Anda konsisten saat resi. Juga ada syaraf dan pembuluh darah. Jadi, saat Anda memperlakukannya semenang-menang, merawatnya pun tidak, ya bagaimana mungkin performanya baik-baik saja. Saat ini Anda bermasalah, Anda harus ngaca. Selama ini ngapain aja? Anda cuma menggunakannya, tanpa pernah mau merawatnya. Habis gimana? Tidak tahu cara merawatnya. Karena Anda minim wawasan. Karena Anda merasa edukasi seksualitas ini tabung. Akhirnya, saat bermasalah, Anda harus bingung mau kemana. Dan saat Anda butuh, cari alternatif yang menjebak. Stop, cabut, garti gaya. Pakai tisu-tisuan. Pakai obat kuat. Apapun Anda tempuh untuk mengatasi keluhan, tapi Anda tidak cari tahu. Karena di sini ada hukum sebab-akibat. Kita kembali lagi ke abang dari, kan abang tadi? Bogor ya? Bogor apa abangnya? Bogor ya? Dari Bogor. Anda mau pecahkan catupat masalahnya. Jadi, dari sini kan ada gambaran, Bang, ya. Saat mengeluarkan ejakulasi dini. Artinya, penanganan firmanya tidak bisa berfungsi dengan baik. Ini alasannya banyak, Bang. Bisa kendur. Karen tuh kalau kendur, gimana bayangin ini? Karen tuh kalau kendur, jadinya slong-slong. Bisa kendur. Bisa juga terlalu keras. Diinjeknya susah. Bisa juga berkarat. Di atas lagi tuh perusakannya. Gak cuma keras, tapi berkarat. Kalau keras, diinjek masih bisa, tapi susah. Kalau berkarat, diinjek sudah, gak bisa ngapa-ngapain. Bisa jadi, letaknya bergeser tuh. Dia gak ada lagi di situ. Seharusnya di situ. Kalau gak percaya, di dunia ini, di alam ini, ada hukum alam, gravitasi bumi. Kalau benda ini, tugasnya buka dan tutup, kira-kira ada rongga gak bang di situ? Untuk pergerakannya. Sebuah benda yang terletak dalam sebuah rongga. Kira-kira, ada kemungkinan geser gak dari tempatnya? Ada. Kira-kira, gesernya naik, nyamping, apa turun bang? Turun. Turun. Disinilah gravitasi bumi bekerja. Kalau dia sudah begini, padahal seharusnya begini, waktu dia mau lutut jalur, bentuk saluran, supaya cadang gak lewat. Kalau di sini, gampang. Kalau dia sudah begini, mau tarik sekuat tenaga yang gak nyampe, akhirnya aku nahan kok tetap bocor. Ini kalau lepatnya turun. Kalau dia kendur, sudah turun, kendur pula. Nariknya gak gerak. Kalau keras, diinjeknya susah. Kalau berkarat, diinjek, dia menteleng top. Nah bayangin, kalau penyeimbangnya gak fungsi dengan baik, organ lain, bagaimana performanya? Bekerja tanpa penyeimbang. Itu kenapa biasanya, keluhan, loyo, lembek, sulit ereksi, tau-tau down, itu awal mulanya biasanya ejakulasi dini dulu. Dalam durasi lama, tidak dibeneri organ yang seharusnya ada balancing-nya, padahal ini banyak sekali, gak cuma satu, dua, tiga organ. Mereka bekerja tanpa kontrol. Liar. Mulai ngadat satu persatu. Dan ini tidak lepas dari pola hidup. Saat Anda males olahraga, duduk terlalu lama, asupan tidak dijaga, kurang buah, kurang sayur, suka minum dingin, berat mulai tidak ideal, olahraga tidak tepat sasaran, atau riwayat penyakit tertentu. Itu malu besar. Dari sistem gerak tubuh yang diperbaiki nanti, Anda harapkan keluhan klien untuk ejakulasi dini, ataupun tau-tau down nanti, kebaik. Sekarang kita bahas dengan tau-tau down. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.